ya kan jaman sekarang kan gini mengatakan ini dosa iya kan dosa enggak itu gunung ini diorang ngerti kan gitu kan apa yang mengatakan dosa itu sudah pernah bertemu dengan Tuhan jadi pertanyaan kan gitu iya kan sekarang gini, orang menilai orang lain asal menilai, ego digedepankan makanya kan diperlukan pribadi yang bisa hamamayu hayuning diri, hamamayu hayuning sasomo dan hamamayu hayuning bawono, tujuannya apa tuh untuk hamamayu hayuning diri kita biar sadar diri manusia kan perlu revolusi perlu reinkarnasi juga, kenapa diperlukan reinkarnasi, kan untuk membaikan, orang kalau gagal di kehidupan pakai raga ini, pertama kemudian ini mustilus apa? ketika berbicara tentang informasi benjana yang diperoleh dari sebuah intuisi pengalaman batin gitu kan kadang ada pro ada kontra gitu ya kalau yang pro nggak perlu kita bicarakan ya tapi gimana mas penyikapi yang kontra-kontra seperti itu yang kemudian menganggap wah sok jadi apa tuh namanya perantara Tuhan terus menganggap penyenengan sebagai panitia pencana alam dan lain sebagainya gitu menjelaskan kepada teman-teman kita yang memiliki sudut pandang yang seperti itu bagaimana mas nah itu makanya itu tadi karena memang tipisnya pemahaman keburu menilai orang lain tapi dia sendiri tidak mengerti ya kan? ya kan? sekarang gini saya analogikannya misalkan jendengan jendengan itu kuliah di fakultas teknik informatika komputer misalnya nah ini ada orang dia hanya sekolah SMP matematikanya juga nol bisa nggak mengkritik orang yang fakultas apa misalkan misalkan fakultas ilmu matematika lah gimana ya jendengan kuliah di ilmu matematika misalkan sedangkan yang menilai jendengan itu orangnya baru sekolah SMP kira-kira untuk menilai itu yang bodoh yang menilai atau yang dinilai nah gitu kan kadang-kadang itu saya analogikan seperti itu kasarannya gitu loh orang itu keburu menilai sedangkan yang menilai itu dia tidak paham dengan benar kan gitu maka kan nah makanya itu kan perlunya kerendahan hati itu agar menerima segala sesuatu eh siapa tahu kan ada manfaatnya diambil sisi positifnya makanya kan ketika seseorang masih berpikir negatif itu sama saja dia menghambat dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena apa kadang-kadang orang memberi tahu itu kan kalau kita mempunyai pribadi yang rendah hati otomatis kan diambil positifnya dipakai buat motivasi ya kan kalau gak ada sifat rendah hati kan otomatis kan senengannya mau saya kaki-kaki sama itu ya toh orang ngerti ini keren-keren pinter kan gitu loh nah makanya kan saya analogikan tadi ibaratnya orang orang kuliah jurusan matematika ada orang sekolah masih SD matematikanya juga gak oke tapi mau berani menilai orang yang nah itu kalau misalkan yang menilai ini orang sudah dia dosen matematika wajar kan gitu loh ya kan berarti kan ada sesuatu kurangnya yang harus diperbaiki dari ini orang ini tapi kalau yang menilai ini hanya orang nah kadang-kadang kan gitu saya bukan merendahkan saya menganalogikan menganalogikan iya kan sampai sekarang kan gini mengaku mengatakan ini dosa iya kan dosa dosa enggak itu dunung ini nanti diorang ngerti kan gitu kan apa apa yang mengatakan dosa itu sudah pernah pernah bertemu dengan Tuhan kan gitu jadi pertanyaan kan gitu iya kan sekarang gini orang menilai orang lain asal menilai ego digedepankan melaladi abekan ya kan akhirnya apa miskin dengan kerendahan hati itu sendiri nah ketika orang miskin dengan kerendahan hati itu dia akan sulit merubah dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena apa ketika orang bisa mampu rendah diri rendah hati itu akan menambah keilmuan atau kawroh hidup di dalam diri kita makanya saya bilang lebih baik bicara orang yang bodoh tapi berusaha untuk mengerti daripada orang merasa pintar tapi egonya terlalu tinggi susah jenis kan kalau ngomong dengan orang yang egonya orang merasa pintar tapi egonya terlalu tinggi gak enak gak nyaman mas ya kan tapi ketika kita ngobrol dengan orang yang merasa bodoh sekalipun tapi dia berusaha untuk mengerti kita bisa bisa melakukan sinkronisasi akhirnya timbul keharmonisan saling ada keterikatan ada injur manet yang saling mendekati akhirnya timbul rasa damai dan nyamai itu membuat rasa nyaman itu sendiri nah itu sama aja hubungan kita dengan alam kan gitu misalkan ya ada orang ini sebentar lagi ada pergerakan alam ini supaya untuk lebih sadar diri ini ada yang masuk tahu ya kan itu kehendak Tuhan nah itu kan pemikiran yang hanya mengandalkan okol ya kan tidak pakai akal tapi pakai okol makanya kan jangan merasa pandai namun ketika ada orang yang bisa memberikan tahu tentang ini akan itu mungkin kan seseorang itu diberikan kelebihan tertentu yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain kan itu kan bahkan juga tidak mengajarkan tentang ilmu sesat orang kok nyembah watu kan ya kan nyembah watu kan yura masalah watu juru watu ini yang penting tidak menuhankan kan gitu kan kalau istilah apa istilah kata menuhankan kan beda lagi kita seakan percaya dengan kekuasaan itu seakan-akan kehidupan nasibnya ditentukan oleh itu misalkan kayak makanya tipisnya pengertian tentang kehidupan seseorang itu kadang-kadang membuat orang itu suka bahwa orang belum mengerti tapi sudah pandai menilai ya kan sudah belum tahu benar tentang apa yang dia katakan tapi sudah buru-buru ingin menilai seseorang makanya kan untuk menghadapi masalah itu kita perlunya kerendahan hati jadi entah benar atau tidak kita masukkan dulu ya kan kita analisa kita pahami kira-kira ada benarnya atau enggak diambil sisi positifnya oh kira-kira dengan itu kan misalkan terjadi atau enggak misalkan saya ngasih tahu tentang ada pencana misalkan terjadi atau enggak kalau dijalani kan juga bermanfaat juga kan tujuannya kan untuk membangkitkan atau menumbuhkan tingkat kesadaran agar manusia itu lebih iling kalau alami kalau kita enggak mau iling dengan alam kita mau hidup dimana kaki aja masih menginjak tanah kadang-kadang orang hanya memikirkan hidupnya sendiri tanpa memikirkan dia hidup dimana makan dengan apa menghirup udara pakai alam kita setiap hari menghidup apa pernah itu di secara itu enggak orang tahu dari segitu apa sudah mengerti apa sadar kita minum tiap hari minum air apa pernah kita menjaga air itu sendiri seenaknya sendiri makanya akan diperlukan pribadi yang bisa memayu diri memayu sasomo dan memayu bawono tujuannya apa untuk memayu diri kita biar sadar diri punya kesadaran kita tinggal dimana kita makan minum dengan apa dan suatu ketika akan jadi apa kan apa harus menung terus manusia perlu revolusi perlu reinkarnasi juga kenapa diperlukan reinkarnasi untuk membaikan orang kalau gagal di kehidupan pakai raga ini pertama direkarnasi lagi di keraga kedua tidak membalik terus makanya hidup tidak ada abisnya adanya pedulitaan terus tapi kalau kita mampu memahami segala tentang perjalanan kehidupan ini kita reinkarnasi naik level reinkarnasi lagi naik level sampai pada titik sempurna makanya kan orang jawa menyakini tentang reinkarnasi tujuannya apa untuk penyempurnaan jiwa cahaya itu dari awalnya pertama merah terus reinkarnasi naik level kuning kan gitu jingga reinkarnasi naik level lagi jadi cahaya kuning reinkarnasi lagi terus ke raga baru naik lagi level hijau sampai seterusnya sampai biru ungu sampai mencapai putih nah sudah mencapai jiwa yang putih cahaya yang putih itu sudah dibilang orang yang sempurna manunggal makanya kan dalam istilah jawa kan ada ilmi yang namanya manunggalim kaulolam itu pun disalahin kan gitu kan apa manusia zaman sekarang yang disalahin kan gitu tidak berusaha untuk memahami terlebih dahulu tapi keburu-buru ingin menyalahkan nah menyalahkan dengan didasari ketidaktahuan dia sendiri kan lucu kan gitu kan zaman sekarang kan zaman aneh makanya dibilang ewo hayo yang panggudi kita ingin berbuat kebaikan aja dianggap salah serba ewo serba kagok ya kan kita apa namanya mengasih tahu kebaikan padahal kan niat kita untuk memberikan tahu kan untuk keselamatan ya kan makanya kan saya bilang itilah ewo hayo yang panggudi makanya kan menangi zaman edan ewo hayo yang panggudi ya kan sudah namanya zaman gila ewo hayo panggudi kita melakukan kebaikan aja dianggap keliru nah gitu kan serba ewo kan gitu kan malah yang salah dibenarkan kan lucu segala tindakan yang merugikan alam malah dibenarkan sekarang gini orang mengingatkan agar manusia ingat dengan alamnya ya kan terus itu di diomongin ini 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 ya kan dianggap ini itulah kan gitu kan terus ada orang yang misalkan yang setiap hari kita melakukan merugikan untuk alam malah di anggap hal yang biasa kan itu makanya kan ya itu tadi alam mau ada alam begini ya kita hanya bisa memaklumi saja bagi yang yang mengerti tapi bagi yang tidak tidak mengerti dia merasa ketakutan karena gini ciri-cirinya orang yang sudah paham dengan adanya keadaan alam ini dia hanya bisa memaklumi karena memang kondisi kehidupan zaman itu memang sudah sedemikian rupa ya dibilang hamenangi zaman edan hewa hayo panggudi jantrane jagat us pinasti ubenging cokro panggilingan gitu kan makanya antara baik dan tidak itu kan mayoritas banyak yang tidak kan makanya kan kita untuk menjadi baik itu diantara yang tidak baik makanya itu maka istilah pandawa dan kurawa itu kan banyak kurawanya ya kan ya makanya hal yang hal yang buruk-buruk yang tidak disadari itu menjadi hal yang biasa kan tapi bagi yang orang yang berusaha untuk mengingatkan untuk bisa meningkatkan tingkat kesadaran diri itu malah dianggap orang yang aneh kan gitu kan dianggap yang orang halus nah itu kan makanya itu kondisi manusianya juga memang sudah memprihatinkan saya bilang gitu kalau bagi orang yang paham kemudian tidak hanya itu barangkali mas tinus ya ada juga yang apa ya menganggap apa selama ini yang disampaikan oleh mas tinus itu berbau halusinasi tingkat tinggi gitu ya nah bagaimana mas mengkonfirmasi apa ya mengkonfirmasi anggapan seperti itu gitu barangkali mungkin teman-teman salah paham gitu mas nah yang jadi pertanyaan itu yang menilai seperti itu paham tidak kan gitu loh saya kembalikan tadi seumpama sekolah itu dia sampai tingkat keberapa gitu kan dan dia menilai orang yang tingkat keberapa kan itu saya bukan berarti membandingkannya nah makanya itu tadi zaman sekarang itu banyak orang yang tidak tahu menilai yang tahu mengerti kan gitu kan bukan saya berarti saya merasa mengerti banyak yang terjadi orang menilai dengan ketidaktawanya saya ulangi lagi ya zaman sekarang itu terjadi orang menilai dari ketidaktawanya ya kan kalau orang yang benar-benar tahu pasti bisa memahami saya jamin misalkan halusinasi pernah saya kemarin bilang pas bulan apa itu oktober ya kayaknya syuting waktu diliput itu saya bilang november kesana jaga tersik-ersik terjadi gak terjadi nah yang gitu terus dulu setelah imlek terjadi ini terjadi gak terjadi karena gini saya sarankan saya kan juga tidak perlu membenarkan diri menunjukkan saya benar atau tidak biar waktu yang menjawabkan orang kan bisa menilai sendiri yang jadi pertanyaan itu yang menilai itu orang paham atau tidak apakah menilainya itu hanya sebatas kulit atau dalam jadi pertanyaan itu jangan suka menilai orang lain dengan kebodohan dan ketidaktahuan orang yang sudah mengerti itu tidak mudah menilai sesuatu bahwa itu halusinasi atau enggak saya itu walaupun begini misalkan ada orang tidak pernah saya menganggap orang itu halusinasi karena halusinasi adalah awal dari mencapai kebenaran kalau yang menjelaskan itu apa yang belajar langsung tepatkan tidak mungkin pasti meleset dulu sama saja orang melatih spiritualitas untuk meningkatkan kepekaan batinnya itu perlu meleset juga lama balaman